Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarihah, kita akan bahas tentang soal latihan pes daging ya. Jadi silahkan menikmati pelajari dengan menulis. Tadi kan sudah umisar juga terkait soal pihaknya yang mudah-mudahan sudah kalian kerjakan ya. Jadi harapannya kalian jangan langsung lihat pembahasan di sini, tapi kerjakan dulu. Berusaha terlebih dahulu supaya tahu kemampuannya sampai di mana. Kita mulai dari nomor satu. Sebenarnya ini nomor satu sampai beberapa nomor di awal ini adalah sudah pernah umis bahas waktu di kisisi PTS gitu. Tapi umis ulas kembali supaya kalian lebih paham lagi ya. Mudah-mudahan amin. Uutan dari yang terkecil ke yang terbesar, jadi bilangan 2 per 5, 0,27, 31 per 2, dan 36 persen itu dari mana nih yang terkecil gitu ya. Kita dari yang pertama dulu, 2 per 5. Nah, kalau Umi biasanya lebih suka dijadikan decimal ya. Berarti kalau 2 per 5, 2-nya kita bagi dengan 5. 2 bagi 5 kan kayak bisa ya, berarti 0, kita tambah 0. Kemudian 20 bagi 5, 4. 4 kali 5, 20, 0. Berarti 0,4 ya. Nah, kemudian 0,27 cukup 0,27 saja. Tidak perlu kita ubah lagi. Kemudian 3, 1 per 2, berarti di sini 3 kali 2 kan 6 ya. Tambah 1, 7 per 2. 7 bagi 2. 7 bagi 2. Berarti 3 kali 2, 6. Gitu ya. Kita kurangkan 1. Nah, 1 bagi 2 kan tidak bisa ya. Berarti tambahkan koma, sini tambahkan 0. 10 bagi 2, 5. 5 kali 2, 10. Sisanya 0. Berarti hasilnya adalah 3,5. Kemudian 36 persen. Nah, berarti 36 persen itu kan sama saja 36 per 100. Nah, kalau dibagi 100 berarti ada 2 angka di belakang koma. Berarti 36, 1, 2. Nah, komanya berarti di sini. 2 angka di belakang koma ya. Ini 0,36. Nah, sekarang baru kita urutkan solihah. Di sini kita lihat 0 koma. Nah, angka di belakang komanya itu kita lihat yang paling terkecil siapa. Kan di sini diurukan dari yang terkecil ya kan. Berarti yang pertama ini dulu nih. Karena 0,2. Ya kan. Berarti ini yang pertama. Kemudian 0,3. Yang kedua ya. Karena habis 2, terus 3 gitu ya. Terus itu 4. Nah, berarti ini yang ketiga. Nah, kemudian tadi kan 0 koma semua nih. Nah, lanjut. 1 koma kan nggak ada. 2 koma nggak ada. Nah, yang ada 3 koma. Berarti ini yang ke 4. Gitu. Nah, sekarang tinggal kita urutkan kembalikan lagi ke bentuk awalnya. Berarti dari yang terkecil kita punya 0,27. Kemudian yang kedua ini kan tadi ada 36%. Kemudian yang ketiga 2 per 5. Kemudian lanjut yang terakhir adalah 3, 1 per 2. Nah, gitu ya. Jadi setelah kita ubah jadi jahimbal, kita ubah lagi ke bentuk awalnya ketika kita mengurutkan. Begitu lah. Lanjut ke soal nomor 2. Bentuk paling sederhana. Insya Allah sudah paham semua ya. Tapi di sini ujelaskan kembali supaya mengingat kembali ya. 225 per 275. Nah, berarti kalau misalnya kita diminta untuk menyederhanakan, berarti kita bagi baik pembilang maupun penyebut dengan suatu bilangan yang sama. Supaya tidak bingung, kita bagi dari bilangan yang terkecil dulu. Yang kira-kira, oh, bilangan ini bisa loh membagi pembilang maupun penyebutnya. Berarti misalnya kita ambil 25 ya. 25. 225 dibagi 25. Perbetul. 25 kali berapa yang hasilnya 225? 25 kali 4 aja udah 100 ya. Ini ada 225. Berarti 4, 8, sama 1, 9 berarti ya. 9. Tambah 2 lagi berarti 11. Nah, 19 terus 11. Nah, ini berarti bentuk paling sederhananya. Gitu ya. Nah, lanjut ke soal selanjutnya. Di sini kita punya negatif 36 dibagi 4 dikali 2 ditambah 10 dikurangi 19 gitu ya. Nah, ini kita bagi dulu. Negatif 36 dibagi 4 berarti negatif 9 ya. Ingat, kalau ada operasi seperti ini, kalian dahulukan pembagian dan perkalian. Kecuali kalau ada yang di dalam kurung seperti ini, berarti dia juga dikerjakan awal gitu ya. Kemudian, kali 2 ditambah 10 kurangi 19 kan negatif 9 ya kan. Nah, kemudian negatif 9-nya kita kalikan 2, negatif 18. Kemudian, kemudian ditambah negatif 9 plus min. Berarti jadi min. Atau kalian nggak diubah juga nggak apa-apa. Jadinya plus negatif 9. Jadi, kita hutang. Ditambah hutang lagi 9 berarti berapa tuh? Negatif 27. Kita lanjut lagi. FPB dari 14 dan 21. 14 dan 21. Ini dibagi 2, ini dibagi 2, ini dibagi 3, 7. Berarti kita punya faktorisasi primanya. dari 14 dan 21 adalah ini 14, 21. 14-nya itu ada 2 dikali 7. 21-nya ada 3 dikali 7. Kalau ditanya FPB, ingat-ingat. FPB itu berarti cari yang sama pangkat terkecil. Kalau KPK, pangkat terbesar, yang pangkat terbesar, yang sama pangkat terbesar, plus yang berbeda. Karena di sini yang ditanya FPB, berarti kita ambil yang sama saja dengan pangkat terkecil. Berarti kan yang sama 7 ya. Berarti kita ambil FPB-nya adalah 7. Lanjut. Dalam sebuah kompetisi matematika, ini sudah pernah menjelaskan juga ya. Setiap jawaban benar diberi skor 4. Benar. Itu diberi skor 4. Salah. Diberi skor negatif 2. Tidak menjawab. Tidak menjawab. Diberi skor negatif 1. Begitu ya. Nah, soal keseluruhannya ada 40 soal nih. Dia berhasil menjawab benarnya 30. Berarti nanti yang skor benar ini kita kalikan dengan 30. Salahnya kita kalikan dengan 5. Gitu kan. Nah, yang tidak menjawab ini kan kita belum tahu ada berapa. Berarti kita cari dulu. Soal yang tidak dijawab. Soal yang tidak dijawab itu berarti 40 dikurangi. Tadi kan kita sudah tahu yang dijawab benar ada 30. Yang salah dijawab 5. Gitu kan ya. Berarti ada 35 kan totalnya. Berarti 40 yang keseluruhan tadi kita kurangkan dengan soal yang sudah diketahui. Tadi yang dijawab benar dan dijawab salah. Berarti hasilnya ada 5. 5 soal. Nah, berarti disini kita kalikan dengan 5. Nah, lalu setelah itu kita kalikan. 4 kali 30, 120. Negatif 2 dikali 5, negatif 10. Negatif 1 dikali 5, negatif 5. Nah, ini kita jumlahkan. Hati-hati disini perandainya negatif ya. Kalau misalnya kalian bingung menjumlahkan seperti ini, kalian boleh buat mendatar ya. Berarti bisa gini, 120 ditambah negatif 10, ditambah negatif 5. Sama dengan berapa gitu. Sama saja ini bentuknya ya. Nah, plus min, plus min. Berarti jadi min ya. 120 dikurangi 10, dikurangi 5. Nah, gitu. 120 kurangi 10, 110 dikurangi 5. Berarti hasilnya adalah 105. Berarti ini hasilnya adalah 105. Jadi, jawabannya adalah skor yang diperoleh ini adalah 105. Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Nah, pecahan. Hati-hati di pecahan. Kalian harus seliti ya jawabnya. Kalau misalnya kalian masih ada yang bingung untuk mencari berapa sih penipunnya yang mau dipakai, kalian boleh menggunakan KPK. Apa kalian misalnya lihat nih disini? 6, 3, sama 18. Oh, kalau misalnya 6, sama 3 ini kan merupakan faktor dari 18. Berarti kita bisa pakai 18 untuk penyebutnya. Atau misalnya masih bingung juga? Kalian boleh cari KPK-nya dulu. 6 itu kan berarti dari 2 kali 3. 3 ya, 3 aja. 1 kali 3 gitu ya. Kemudian 18 itu dibagi 2, 9. Dibagi 3. 3, berarti kita punya faktorisasinya ya. Faktorisasi primanya. Dari 6 itu adalah 2 kali 3. Nah, kemudian 3 itu ya 3 kali 1, nggak usah ditulis lah ya. Kemudian 2, 18 itu dari 2 kali 3 pangkat 2. Nah, kalau misalnya begini ya. Di sini tulisnya di 1 kali 3. Gitu ya. Di sini kan sebenarnya ada kali 1 juga sebenarnya. Tapi kan nggak ditulis. Jadi, ambil yang bilangan terima misalnya. Nah, sekarang kita cari KPK-nya. KPK-nya berarti. KPK-nya itu yang sama dan yang paling beda. Di sini kan 3 ya. Sama semua nih, punya 3 semua. Pangkatnya ambil yang terbesar. Nah, sama sisanya ada 2 nih. 2 belum masuk. Berarti dikali 2. 1. 1 mau dimasukin mau nggak juga sama aja nanti hasilnya ya. 3 pangkat 2 itu 9. 9 kali 2. Berarti 18. Berarti KPK-nya 18 itu tadi ya. Sama seperti Umi jelaskan di awal. Kita lihat. Oh, kalau 6 sama 3 ini. Kan dia kalau misalnya 6 dikali berapa. Misalnya 18, 3 kali berapa hasilnya 18. Oh, berarti 18 bisa dipakai nih. Buat menyamakan penyebut gitu. Kalian berpikir gitu juga boleh ya. 1 per 6 ditambah 2 per 3. Dikurangi 5 per 18. Berarti di sini kita punya per 18. Ini plus min. 18 bagi 6. 3, ya kan? 3 dikalikan 1. 3. 18 bagi 3. 6. 6-nya dikalikan 2. 12. 18 bagi 18. 1. Kalikan 5. 5. Gitu ya. Nah, 3 tambah 12. 15 kurangi 5, ya kan? Berarti per 18. Atau kalian langsung juga boleh. 15 dikurangi 5. Itu hasilnya. 10 per 18. Nah, jadi nanti menyesuaikan pilihan jamaknya ya. Selihat. Kalau misalnya di pilihan jamaknya itu yang diminta adalah bentuk akhirnya seperti ini saja, tidak disederhanakan, berarti kalian pilih yang ini. Tapi kalau misalnya tidak ada bentuk seperti ini, berarti kalian disederhanakan lagi ya. 10 bagi 2, itu kan 5. 18 bagi 2, 9. Berarti ini bentuk akhirnya. Ini sederhanakan lagi. Gitu ya. Oke, insya Allah paham ya. Lanjut. Ini bentuk perkalian dari pecahan. Sekarang kita ubah dulu blokoknya. Kalau misalnya kita punya pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 1 kali 4, 4. 4 tambah 3, 7. 7 per 4, ya kan? 2 kali 3, 6. 6 tambah 2, 8. Kali 8 per 3. Nah, kalau perkalian, atas kali atas, bawah kali bawah, ya kan? Nah, supaya lebih sederhana lagi, kalian coba lihat terlebih dahulu. Kalau misalnya seperti ini kan, kalian bisa tuliskan 7 kali 8, 4 kali 3, gitu ya. Nah, supaya lebih ringan. Sebenarnya kalian bisa langsung carat di sini ya. Kalian bagi di atas, seperti tadi. Nah, di sini nih, kalian bisa lihat bahwasannya 8 dan 4 ini bisa sama-sama dibagi 4. 4 dibagi 4, 1. 8 bagi 4, 2. Gitu ya. Jadi jangan langsung buru-buru dikalikan supaya kalian tidak susah nanti menjidakkan-nggakannya. Nah, 7 kali 2, 14. 1 kali 3, 3. Berarti hasilnya 14 per 3. Nah, kalau misalnya, di pilihan jamannya itu dimintanya pecahan campuran, berarti kalian membaca di pecahan campuran, gimana caranya? 14 dibagi 3. Kan 14 per 3 sama aja 14 bagi 3 ya. 14 bagi 3. 3 kali berapa yang mendekati 14? 3 kali 4. Oh, 3 kali 4 itu berapa? 12, 12 gitu ya. Nah, berarti setelah itu kita kurangkan nih. 2. Nah, lihat di sini. Hasilnya 4, tapi punya sisa 2. Berarti 4, 2. Ya, sisanya taruh di sini. Nanti hasilnya itu yang bulan taruh di sini. Kemudian sisanya taruh di sini. Nah, pernya per berapa, Umi? Pernya per 3 tetap ya. Karena nanti kalau kita kalikan kembali, hasilnya balik lagi ke 14 per 3. 4 kali 3, 12. 12 tambah 2, 14. Berarti 14 per 3. Balik lagi gitu kan ya. Nah, insya Allah paham ya. Kita lanjutkan kembali. Sebanyak 8,5 kg tepung dibagi menjadi beberapa kemasan. Nah, ukurannya itu 1,4 kg. Nah, berapa banyak kemasan yang dapat dibuat? Nah, berarti kalau dibagi kalimat matematikanya berarti juga dibagi. Berarti kita punya 8,1 per 2 dibagi dengan 1,4. Triknya sama seperti yang tadi. Kalau kita punya pecahan campuran, maka kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Nah, 8 kali 2 kan 16. 16 tambah 1, 17 per 2. Dibagi 1 per 4. Pembagian supaya mudah mengerjakan, kita ubah menjadi perkalian. Tapi kalau jadi perkalian, kita pindah posisinya. 4 per 1. Nah, setelah itu, kita lihat ada tindak nih yang bisa dibagi antara pemilang dan penyebut. Supaya lebih sederhana kita mengerjakannya. 4 dan 2. Ya kan? Sama-sama bisa dibagi 2. 4 bagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. Nah, kalau sudah, kita kalikan. 17 kali 2. 7 kali 2, 14. Simpan 1, tambah 2. 34 per 1, gitu ya. Berarti hasilnya adalah 34. Jadi, banyak kemasan yang bisa dibuat adalah 34 kemasan. Gitu, ya. Oke, lanjut lagi. Kita ingat-ingat kembali bentuk perpangkatan, ya. Nilai dari 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3, dikali 2 pangkat negatif 2, dikali 2 pangkat negatif 1. Nah, ini kalau ada bentuk pangkat, nih ada pangkat, bentuknya pangkat, dipangkatkan lagi. Berarti pangkat ini tinggal dikalikan. Ya, berarti kita punya 2 pangkat 6, gitu ya. Dikali 2 pangkat negatif 2, dikali 2 pangkat negatif 1. Ingat-ingat kembali, dulu kan sudah pernah memiliki jelasin kalau misalnya ininya sama semua, operasinya perkalian, berarti pangkatnya tinggal ditambahkan. Berarti kita punya 2 pangkat 6, ditambah negatif 2, ditambah negatif 1, gitu kan ya. Berarti kita punya 2 pangkat 6, plus min jadi min 2, plus min jadi min 1, gitu ya. 6 kurangi 2, 6 kurangi 2 kan 4, 4 kurangi 1, 3. Berarti ya hasilnya 2 pangkat 3. Nah, kalau diminta untuk mencari nilai yang paling akhir, berarti kita ubah jadi bentuk bilangan bulatnya berapa, gitu. Berarti 2 pangkat 3 kan 2 kali 2 kali 2, gitu ya. 3 kali, dipangkatkan sebanyak 3 kali. Berarti hasilnya, dikalikan sebanyak 3 kali, masuk tumi tadi ya. Sebenarnya dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, berarti hasilnya adalah 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Gitu, ya. Lanjut. Di sini, kita punya 36 A kuadrat B pangkat 3 C per 4 A pangkat 3 B C kuadrat, gitu ya. Ingat, di sini bentuknya pembagian. Ya, kalau pembagian, ketika dia sama bilangannya, disini kan ada A sama A, B sama B, C sama C, berarti dia pangkatnya dikurang, ya. Berarti di sini kita bagi dulu yang bilangan, yang koefisiennya. 36 dibagi 4, kan 9, ya kan. Kemudian, kemudian A pangkat 2, ya. Di sini kita punya A pangkat 2 dikurang 3, gitu ya. Kemudian B pangkat 3, karena dibagi berarti dikurang 1. C pangkat 1, kan, dikurangi 2. Nah, berarti kita di sini punya 9 A pangkat negatif 1, B pangkat 2, C pangkat negatif 1. Nah, yang negatif-negatif ini, supaya kalian tidak bingung, ingat ya. Kalau ada 1 per A pangkat N, itu sama dengan A pangkat negatif N, gitu ya. Pangkatnya negatif jadinya per, gitu ya. Berarti ini jadinya di bawah semua, nih, di bawah per-nya. Berarti yang di atas itu cuma ada 9, ya, sama B kuadrat. Yang negatif taruh di bawah semua. A pangkat 1, kan. A pangkat 1, satunya nggak usah ditulis. C pangkat 1, satunya nggak usah ditulis. Jadi kalau sudah pindah ke bawah, ya nggak jadi negatif lagi. Tapi sudah positif, nih, rumusnya, ya. Gitu. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya akan umum dibahas di video selanjutnya, ya. Atau sekalian saja? Sekalian saja mungkin, ya. Oke, biar sekalian selesai. Kalian bisa lihatnya setelah waktu. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pertanyaannya adalah, manakah yang merupakan bukan himpunan? Coba kita lihat. Ada kumpulan siswa yang cerdas. Ini berarti bukan himpunan, ya. Ingat, yang dinamakan himpunan itu apabila dia bisa terdefinisi dengan jelas. Objeknya terdefinisi dengan jelas. Kalau siswa yang cerdas, berarti kan kita nggak tahu. Yang dimasuk dengan siswa yang cerdas itu, oh yang A ini siswa yang cerdas, loh. Menurut kita mungkin cerdas, tapi menurut orang lain, belum tentu, gitu. Jadi harus punya persepsi yang sama. Bisa didefinisikan dengan jelas dari masing-masing orang, gitu ya. Kemudian, kalau kumpulan kendaraan beroda 2, jelas. Kita bisa nyebutin, ya. Kemudian himpunan bilangan 4, jelas. Kita juga bisa nyebutin. Kemudian himpunan bilangan antara 1 dan 10, jelas. Kita juga bisa menyebutkan, gitu ya. Berarti yang bukan himpunan itu adalah yang I. Kemudian himpunan berhingga. Ingat, himpunan berhingga itu berarti dia punya batas. Punya batas. Punya batas atas dan punya batas bawah. Lihat. Kumpulan siswa yang cerdas tadi karena bukan himpunan, berarti dia nggak usah dipikirin, gitu ya. Kumpulan kendaraan beroda 2. Kendaraan beroda 2. Bisa nggak, nih? Setiap orang beda-beda, ya, nyebutinnya. Kadang dia mungkin cuma nyebutin 2, nyebutin 3, gitu. Ya, lebih nanti ini yang Umi tanyakan adalah himpunan berhingganya itu yang dalam bentuk bilangan, gitu ya. Kemudian himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat kan banyak banget, Umi. Himpunan bilangan bulat itu kan, kalau misalnya kita data, misalnya negatif 1, kemudian 0, kemudian 1, banyak banget. Ke kanan banyak, ke kiri juga banyak. Berarti dia himpunannya, bukan himpunan berhingga. Kalau yang nomor 4, kita punya himpunan bilangan antara 1 dan 10, 1. Kalau antara berarti 1 nggak masuk, ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, nih, berarti yang merupakan himpunan bilangan berhingga itu adalah yang B. Maksud, Umi yang 4, ya. Gimana, Umi? Yang 4, ya. Kemudian himpunan tak hingga. Himpunan tak hingga itu berarti yang ini tadi, nih. Tak hingga banyaknya. Kita tidak bisa menyebutkan satu persatu. Berarti yang merupakan himpunan tak hingga adalah yang ketiga. Gitu, ya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi, kumpulan kendaraan beroda-oda tadi boleh kalau misalnya mau dimasukkan ke himpunan berhingga, ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Karena di sini yang Umi tekankan adalah pertanyaannya lebih kepada bilangan, ya, himpunan bilangan. Kalau ini tadi kan himpunan benda, gitu. Kemudian kita lanjut. Soal nomor 12. Diketahui himpunan A itu terdiri dari anggotanya A, B, C, D, E. Kemudian, pertanyaannya adalah tentukan banyaknya himpunan bagian dari A. Nah, sebelum kita menentukan banyaknya himpunan bagian, berarti kita harus tahu dulu banyak anggota dari A. N itu tuh ingat, banyak anggota, ya. Banyak anggota dari A ada 5, ya kan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, kalau ditanya banyaknya himpunan bagian, ya, berarti tinggal kita pakai rumusnya. Banyaknya himpunan bagian, berarti 2 pangkat N A, atau 2 pangkat N juga boleh. Berarti kita punya 2 pangkat 5. Berarti, 2 kali 2, kali 2, kali 2, kali 2, 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2, 32, gitu ya. Jadi, banyaknya himpunan bagian dari A adalah 32. Selanjutnya, yang B. Oke, jika ada himpunan bagian A, B, E, anggotanya terdiri dari himpunan A, B, E, anggotanya. Kemudian, ada himpunan B, C, F, anggotanya. Apakah keduanya merupakan anggota himpunan bagian dari A? Kita ingatkan kembali bahwasannya anggota himpunan bagian itu berarti isinya di dalam himpunan bagian itu harus merupakan anggota yang ada di himpunan A. Karena di sini kita punya himpunan A. Sekarang kita lihat, A, B, E. Ada semua enggak anggotanya di himpunan A? Ada A, B, E. Oh, ada ternyata. Sekarang cek yang satunya lagi. B, C, F. B, C. Kok enggak ada F-nya? Berarti ini yang burukkan merupakan anggota himpunan bagian dari A. Jadi jawabannya adalah B, C, F. Jadi nanti kalau misalnya ditanya, manakah yang merupakan himpunan bagian? Berarti kalian cari yang itu semuanya dalam himpunan itu anggotanya merupakan anggota dari si A. Gitu. Oke. Kita lanjutkan. Soal nomor 13. Diketahui semestannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan A itu anggotanya 1, 3, dan 7. B itu anggotanya 2, 3, dan 5. Nah, pertama yang ditanya adalah A gabung B. Nah, ingat kalau gabungan itu berarti antara himpunan A dan himpunan B kita gabungkan. Dan yang sama kita tuliskan hanya 1 kali saja. Berarti lihat di sini ada siapa saja. Ada 1, 2, 3, 5, 7. Nah, ini gabungannya. Kemudian irisan. Irisan berarti kita lihat yang sama di antara kedua himpunan itu anggotanya ada siapa saja. Oh, ada 3. Nah, gitu ya. Kemudian komplement dari A gabung B. Komplement dari A gabung B. Berarti kita lihat. Gabungannya tadi ada siapa saja. 1, 2, 3, 5, 7. Kalau ditanya komplement berarti yang bukan dari anggota gabungan. Berarti yang nggak ada di sini tapi ada di semesta. 1, ada. 2, ada. 3, ada. Oh, 4 nih. 4 bukan berarti. Merupakan komplementnya. Kemudian 5 ada. 7 ada. 6, 6 belum ada nih. Berarti komplementnya adalah 4 dan 6. Jadi yang nggak ada di sini ya. Tapi ada di semestanya. Kemudian A kurang B. Himpunan A dikurangi himpunan B. Ingat. Kalau A dikurangi B berarti ada di A, tidak ada di B. Yuk, yang ada di A tapi tidak ada di B. 1, nggak ada. Berarti masuk. 3, di B ada. Berarti nggak masuk. 7, ada nggak di B? Nggak ada. Berarti dia masuk. Jadi ada di A tapi nggak ada di B. Jadi dia tidak beririsan dengan B gitu. Dia cuma ada di A aja. Insya Allah bisa dipahami ya. Soalnya ya. Nanti kalau misalnya masih belum paham, boleh tanya sama temennya. Boleh tanya sama umum. Oke. Kita lanjut lagi soal nomor 14. Perhatikan gambar diagram Venn berikut. Dari diagram Venn tersebut, tentukan A gabung B dan gabungan, kok gabungan, irisan dari himpunan A dan himpunan B. Gabungan, irisan. Berarti di sini kita lihat yang gabungan ada siapa, yang irisan ada siapa. Gabungan itu berarti kita gabungkan semua yang ada di A dan B. Sama seperti tadi, ada satu, dua, empat, kemudian lima, enam, tujuh, dan sembilan. Nah ini gabungannya. Irisannya, yaudah lihat aja yang di tengah-tengah. Yang gandengan, ada dua dan tujuh. Gitu. Mudah ya, Insya Allah. Bismillah. Luruskan terus niatnya biar Allah selalu mudahkan, ya. Lanjut lagi. Ini sudah pernah umum bahas juga model soal yang seperti ini. Kelas 7B beranggotakan 32 siswa. Dari siswa tersebut diperoleh data 15 siswa menyukai bahasa Inggris dan 20 menyukai IPS. Jika lima siswa tidak menyukai keduanya, maka banyaknya siswa yang menyukai keduanya adalah ada berapa siswa. Kemarin kan komplikasi pilihan tuh ya, ada dua cara. Ada dua cara. Kalian boleh pakai diagram Venn. Jadi kalian gambarkan nih. Nah di sini kan misalnya ini ada bahasa Inggris sama IPS. Misalnya bahasa Inggris sama IPS gitu ya. Ada lima orang yang nggak suka. Kita terus di luar. Kan kita mau cari keduanya gitu kan. Cuma keduanya kita belum tahu siapa kita lambangkan dengan X. Sudah belajar alzabar, harusnya sudah lebih paham lagi ya. X kemudian, tadi kan yang bahasa Inggris itu ada lima belas siswa. Berarti lima belas dikurangi X. Yang suka bahasa Inggris aja itu ada lima belas dikurangi X. Kemudian yang suka IPS itu ada dua puluh dikurangi X. Nah cara mencarinya, karena semuanya ada tiga puluh dua siswa. Dan yang tidak suka itu ada lima. Berarti yang suka bahasa Inggris dan IPS itu totalnya adalah ya B plus I itu ada tiga puluh dua dikurangi lima. Ya kan? Betul. Tiga puluh dua kurangi lima, dua puluh tujuh. Nah ini yang kita pakai. Jadi kalau ini semuanya kita jumlahkan, harus jumlahnya dua puluh tujuh. Gitu. Berarti kita punya lima belas dikurangi X, ditambah X, ditambah dua puluh dikurangi X, sama dengan dua puluh tujuh. Gitu ya. Lima belas tambah dua puluh. Kita operasikan yang sejenis ya. Berarti kita punya tiga puluh lima. Negatif X ditambah X kan? Habis ya. Nol dia. Nol nilainya. Dikurangi X. Tinggal negatif X kan? Berarti tiga puluh lima dikurangi X, sama dengan dua puluh tujuh. Berarti variabelnya kita biarkan di sebelah kiri. Yang kita pindah yang tiga lima. Jadi kedua ruas sama-sama kita kurangkan dengan tiga puluh lima, supaya nilainya nol yang di sini. Supaya seolah-olah hilang gitu ya. Nilainya nol gitu. Dua puluh tujuh dikurangi tiga puluh lima. Berarti negatif X sama dengan dua tujuh kurangi tiga lima. Berapa tuh? Ada delapan ya? Negatif delapan. Berarti X-nya sama dengan delapan. Gitu. Ini cara, ya kalau misalnya pakai diagram pen. Nah, cara cepatnya, kalian boleh jumlahkan, ini yang dikasih warna ya, yang pink dan yang pink. Nah, gitu. Tapi sebelumnya kalian kurangkan dulu tiga dua dengan lima. Sama seperti yang tadi ya. Tiga dua dikurangi lima kan dua puluh tujuh. Ya, kita kan mau nyari sama seperti tadi konsepnya ya. Yang suka bahasa yang ini sama. IPS itu cuma ada dua puluh tujuh inilah. Karena yang lima itu nggak suka. Makanya harus kita kurangkan dulu. Nah, sudah. Setelah itu. lima belas ditambah dua puluh. Lima belas ditambah dua puluh. Nah, baru kita kurangkan dengan dua puluh tujuh tadi. Berarti kita punya tiga puluh lima kurangi dua puluh tujuh. Tapi hasilnya delapan. Berarti ada delapan siswa yang suka keduanya. Gitu ya. Cukup. Yuk lanjut. Nomor enam belas. Lihat di sini. Yuk, kita lanjut lagi ya. Dua X ditambah dua belas dikurangi limanya dikurangi lima. Ingat, ini kita punya operasi bentuk aljabar. Kalau dalam mengoperasikan bentuk aljabar, kita harus ingat bahwasannya yang bisa dioperasikan adalah yang sejenis. Kita lihat di sini ada variable X dan variable Y. Tentu ini tidak sejenis ya. Jadi, kalau tidak sejenis, kita tidak bisa mengoperasikan mereka. Lalu bagaimana? Berarti ya sudah tulis apa adanya. Berarti kita punya dua X dikurangi lima Y. Nah, berarti yang bisa kita operasikan tinggal si dua belas. Dan lima ini saja. Berarti kita punya dua X min lima Y. Dua belas dikurangi lima. Tujuh. Berarti dua X min lima Y plus tujuh untuk hasil dari aljabar ini. Gitu ya. Lanjut. Ini perkalian bentuk aljabar. Ingat, kalau berkaliannya bentuk seperti ini ya. Berkaliannya bukan suku tunggal. Kita kalikan satu persatu. 3X kali X. Berarti 3X kuadrat. Kemudian 3X kali negatif 3. Negatif 9X. Kemudian 1 dikali X plus X. Kemudian 1 dikali negatif 3 plus paling min. Berarti negatif 3. Lihat. Di sini yang bisa dioperasikan adalah yang sejenis. Berarti hanya yang ini saja. Berarti di sini kita punya hasilnya. 3X kuadrat. Kemudian negatif 9 ditambah 1. Tutanku 9 dikali 1. Berarti negatif berapa X. Gitu ya. Dikurangi 3. Inilah hasilnya. Gitu ya. Ingat tadi kalau X dikali X. Itu bentuknya X kuadrat. Kalau X tambah X. Jadinya 2X. Jangan ketukar lah ya. Gitu. Karena kalau misalnya dia berkalian. Bilangannya sama. Bilangan pokoknya. Berarti pangkatnya ditambah. Lanjut. Nah. Ini. Masih bentuk aljabar. Sama linear satu variable. Lebih cepatnya ya. Tapi ini aplikasi dalam soal cerita. Kalau misalnya ada suatu persegi panjang. Panjangnya itu. Ini panjangnya. Panjangnya ini ya. Itu diketahui 3X ditambah 1. Lebarnya X min 3. Nah yang ditanya adalah keliling dan luas. Pertama model yang harus kita pahami adalah. Kelilingnya itu rumusnya apa? 2 kali panjang tambah lebar. Kemudian luas rumusnya apa? Panjang kali lebar. Gitu. Nah berarti pertama yang harus kita cari keliling dulu nih. Pakai rumus ini ya. 2 kali. P nya berapa? 3X ditambah 1. Eh X nya ketinggalan. 3X ditambah 1. Gitu ya. Kemudian ditambah X min 3. Ini punyanya P. Ini punyanya L. Yuk keluarkan dari dalam kurung. Berarti kita punya 3X. Ditambah 1. Ditambah X. Dikurangi 3. Nah gitu ya. 2 kali. 3X tambah X. Berarti 4X. 1 dikurangi 3. Dikurangi 2. Gitu. 2 kali 4. 8X. 2 kali negatif 2. Negatif 4. Jadi kelilingnya adalah 8X dikurangi 4. Gitu. Yang B sekarang. Luas. Panjang kali lebar. Berarti kita punya panjangnya 3X ditambah 1. Kemudian X min 3. Nah perkaliannya seperti tadi ya mengalikannya. Ini kalikan ini 3X kuadrat. Ini kalikan ini negatif 9X. Ini kalikan ini plus X. Ini kalikan ini negatif 3. Nah berarti kita punya 3X kuadrat. Dikurangi 8X. Dikurangi 3. Negatif 9 ditambah 1 kan negatif 8. Nah begitu. Caranya. Oke. Kita lanjutkan. Nilai X yang memenuhi persamaan. Nah ini bentuknya pecah nih sekarang. X dikurangi 9 per 2. Sama dengan 3X per 8. Nah jurusnya. Kalau konsepnya kan ini sama-sama dikalikan 2 dan 8 di kedua ruas gitu kan ya. Di sini dikali 2 dan 8. Di sini dikali 2 dan 8. Ini dibagi. Dapatnya kan 1. Ini sama ini dibagi dapatnya 1. Berarti 8 dikali X min 9 sama 3X yang kalikan 2. Gitu ya. Nah. Kalau misalnya gak mau ribet seperti itu. Kalian boleh pakai jurus sekali silang. Enggak. Tapi ini trik aja ya. Biar lebih cepat kerjanya. Berarti di sini kalian punya. 8 dikali X min 9. Sama dengan 2 kali 3X. Kali kan 8X. 8 kali negatif 9. Negatif 72. Gitu ya. 2 kali 3 6X. Nah gitu. Kumpulkan yang ada variabelnya. 8X. 6X. Pindah. Ke sebelah. Negatif tandanya. Tadinya plus jadi negatif. Kedua ruas kan sama-sama dikurangi 6X. Makanya keluar negatif 6X. Itu asalnya ya. Kemudian ini pindah. Jadinya plus 72. Gitu ya. Oke. Tadi dua ruas sama-sama ditambah 72. Jadi akhirnya 72 disini ya. 8 dikurangi 6. 2X. Sama dengan 72. Berarti X nya sama dengan. Kedua ruas sama-sama dibagi 2. Berarti di sini 72 dibagi 2 ya. Atau kalian berpikirnya. Kalau misalnya per kalian jadi pembagian. Itu juga boleh. Untuk menyederhanakan cara berpikirnya. Nah berarti X nya berapa? 7 bagi 2. 3. Minipun 1 kan. Maksudnya. Berarti 12 bagi 2. 6. Berarti X nya adalah. X nya adalah 36. Kesayang. Sedikit lagi. Kita akan selesai semuanya. Lanjut masih dua soal lagi. 2Y ditambah 6. Dikurang 4Y. Min 18. Bukan dikurang ya. Kurang dari maksudnya. 2Y ditambah 6. Kurang dari 4Y. Min 18. Kumpulkan Y. 2Y dikurangi 4Y. Kurang dari. Negatif 18. Dikurangi 6. Gitu ya. 2 dikurangi 4. Negatif 2Y. kurang dari. 18 sama 6. Jumlah nih. Negatifnya. Negatif 18. Negatif 6. Negatif 18 dikurangi 6. Berarti. Utang 18. Utang lagi 6. Berapa tuh? Negatif 24. Berarti. Y nya. Nah. Nih. Hati-hati di sini ya. Lihat gandenganya. Si Y. Kalau dia yang gandengan sama variabel negatif. Tandanya berubah. Tandanya berubah. Berarti negatif 24. Dibaginya negatif 2. Y nya berarti lebih dari. 12. Bilangan negatif. Bagi bilangan negatif. Adalah bilangan positif. Positif 12. Gitu ya. Oke lanjut. Nomor 21. Penyelesaian dari pertidaksamaan. 3 X min 3 per 7. Lebih dari. 3. Yuk kita lihat di sini. Ini kan sama aja per 1. Pakai jurus kali silang lagi. Kalikan. Kalikan. Berarti di sini kita punya. 1 kalikan ini kan tetap ya. Tetap 3 X min 3. Lebih dari. 3. Dikalikan 7. Berarti kita punya 3 X min 3. Lebih dari. 21. Berarti kita punya 3 X nya. Yang punya variabel biarin sendirian di sebelah kiri. 3 nya. Negatif 3 nya sama-sama ditambah 2. Eh tambah 2. Ditambah 3 di kedua ruas. Berarti. Kita punya di sini 2 1 ditambah 3. Atau. Ya. Loncat gitu kan ya berpikirnya ya. Loncat. Jadinya dia plus. Itu kan berubah tanda. Masalahnya tadi ya. Sama-sama ditambah 3 di kedua ruas. Berarti 3 X lebih dari 24. Berarti X nya lebih dari 24. Dibagi 3. Karena dibagi 3 di kedua ruas. Berarti X nya lebih dari 8. Berarti. 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 Gitu. Cukup? Begitu saja untuk pertemuan hari ini. Sekian penjelasan dari Umi. Mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Yang luruskan niatnya selalu karena Allah. Kita mencari ilmu karena Allah. Mudah-mudahan yang kita dapatkan berkah. Bermanfaat. Tidak hanya di dunia. Tapi di akhirat juga. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari setiap harinya. Itu menambah kikmah kita kepada Allah. Dan kita terus bersemangat dalam mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu. Hukumnya wajib untuk setiap muslim. Dari buaya sampai ke liang. Ahad. Semangat. Semoga Allah mudahkan selalu. See you next time. Semoga Allah mudahkan untuk pasnya besok. Afan-Fan. Dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.